Intro Pemerintah pusat diminta untuk tegas dalam menerapkan hukum bagi siapa saja yang terbukti melanggar protokol kesehatan COVID-19 Tidak penting siapapun dia, tetapi demi keadilan dan untuk tidak membuat kesenjangan antara rakyat dan pemerintah terus melebar Baiknya pejabat negara yang diduga kuat melanggar aturan ini maka harus diproses Adalah JAPAK Indonesia Salah satu lembaga investigasi dan litigasi yang belum lama ini mendeklarasikan akan siap mengawal aspirasi rakyat terhadap ketidakadilan hukum Akan melakukan proses hukum bagi Gubernur Victor Lais Kodak dan sejumlah aparatur sipil negara Yang belakangan ini menjadi sorotan publik terkait pelanggaran protokol COVID-19 Ditemui di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin 6 September 2021 JAPAK Indonesia menyatakan akan hadir pada besok harinya di Kemendagri untuk menyampaikan laporan secara tertulis Selain itu, laporan pelanggaran PPKM Gubernur dan ASN di NTT ini juga akan disampaikan ke lembaga negara lainnya Agar negara benar-benar memberi rasa keadilan untuk rakyat di Nusa Tenggara Timur Jadi pada hari ini, hari Senin tanggal 6 September 2021, kita tim litigasi JAPAK Indonesia sudah mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu Biro Umum untuk menyerahkan surat pengaduan Namun karena ada satu dan lain hal, kita belum diterima oleh pihak yang bersangkutan Oleh karena itu, kami dari JAPAK Indonesia, besok pagi bersama tim dan bersama rekan-rekan pengurus JAPAK Indonesia Akan kembali mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk menyerahkan aduan kami terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan PPKM yang dilakukan oleh Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT Kami juga harus menyampaikan kepada institusi, baik kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Jokowi Dodo Maupun kepada Mendagri, Pak Tito, segera menindaklanjuti dan meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban dari Gubernur NTT Apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran, maka siapapun wajib mendapat sanksi hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Dari Jakarta, reporter Freni Lutun melaporkan